Hai di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat ikan koi bulki akan tetapi tetap aman untuk air dan tidak keruh teman-teman dan bagaimana cara pemberian pakaan penghariannya nah di tips kali ini pure menurut kami ya atau dari sudut pandang kami nantinya pasti akan ada perbedaan dengan kawan-kawan di rumah para senior para suhu dan mohon maaf ya kami tidak ingin menggurui tapi ingin share pengalaman jangan lupa like comment share dan subscribe bagikan terus video saya agar tambah semangat lagi membuat konten-konten yang pastinya berhubungan dengan kolam koi ikan koi nah teman-teman ke tips yang pertama berbanyak intensitas pemberian pakan semisal nih kalian memberi pakan area nya sebelumnya tiga kali tambah menjadi enam kali apabila filter kalian masih cukup kuat didilai dari ikan tidak placing air belum keruh dan ikan ikan tidak menimbulkan gejala-gejala pengong sakit dan lainnya tambah lagi teman-teman berarti filter kalian kuat untuk mengolah amonia nya berarti masih kuat masih mumpuni teman-teman jadi tambah menjadi sembilan kali apabila masih kuat juga tambah 12 kali artinya per jam itu kalian memberi pemberian pakan nah itu ya tambah teman-teman untuk berapa besarannya berapa jumlahnya apa mereknya nanti akan saya sebutkan di tutorial yang kedua ketiga dan keempat teman-teman jadi jangan di skip videonya agar enggak salah paham nah teman-teman untuk idealnya pemberian pakan per gramnya dalam satu hari untuk ikan saya 25-45 teman-teman 15-20 gram sedangkan untuk 65 ke atas kurang lebihnya 40-50 gram nah dari yang saya jelaskan tadi kita bisa simpulkan apabila kita menginginkan bentuk yang lebih bulat ikan koi nya lebih munuk dan lebih bulky bahasa kerennya kan tambah aja nih untuk per ikan koi nya misalkan nih rata-rata untuk idealnya kan 20 gram per ikan koi kita tambah aja 40 gram per ikan koi jadi sehari jika kalian memelihara 9 ikan koi 9 kali 40 jadi sekitar 360 gram itu ya teman-teman tambah aja itu nah untuk pemberian pakan nya jadi 360 gram dibagi 12 ketika kalian ngepush gitu aja sederhananya ya menurut pengalaman saya pribadi teman-teman oke nah tips yang selanjutnya adalah berikan pakan import ketika kalian memiliki budget yang lebih nah pilihannya teman-teman dalam pemberian pakan ini kan 1 pakan lokal 2 pakan import nah setiap pakan itu ada plus minusnya teman-teman saya akan coba jabarkan ketika kita memakai pakan import kualitasnya jenerung lebih bagus akan tetapi harganya tentu pasti akan lebih mahal atau lebih tinggi jadi kos untuk perbulannya pasti akan jauh lebih tinggi nah ketika kita memakai pakan lokal pasti kualitasnya sedikit di bawah pakan import tadi akan tetapi kita bisa menekan biaya operasional jadi sesuaikan aja tergantung kondisi keuangan teman-teman masing-masing nah ketika kita memakai pakan import logikanya pasti kos obi ini akan jaduh lebih tinggi dan ada pun beberapa pakan import yang bagus saya akan sebutkan ya tanpa dienors ini teman-teman dan kelebihan pakan import itu apa pertama misuho cocok untuk membuat pangkal ekor yang gede ikan yang jumbo dan air yang jernih air sil juga sama jpd juga sama terus akafuji shori dan lain sebagainya juga sama rata-rata pakan import ini terbuat dari cacing buku teman-teman jadi tidak akan membuat air kalian grow pertumbuhannya maksimal dan grow ikan koi cenderung lebih cepat teman-teman dan lebih bagus ya tentunya tapi kekurangannya pun juga ada seperti yang saya sebutkan tadi harganya pasti lebih mahal untuk kos obi ini cenderung menjadi lebih tinggi dan kita harus pinter-pinter untuk mengakalinya teman-teman menurut saya bisa dicampur dengan pakan lokal bisa dicampur dengan pakan yang lainnya tentunya oke oke teman-teman kita beralih ke pakan lokal pakan lokal pun teman-teman sepertinya tidak jauh kalah ya dengan pakan pakan import akan tetapi untuk kualitas air saya akui ya sepanjang pengalaman saya memang sedikit lebih grow akan tetapi tidak jauh ya kualitasnya dengan pakan-pakan import support terus teman-teman lokal pride hahaha nah untuk jenis-jenis bahkan lokal yang ingin saya rekomendasikan tentu banyak teman-teman harganya pun seperti yang saya katakan di awal kita enggak akan terlalu mengeluarkan budget yang terlebih untuk membeli pakan lokal banyak ya teman-teman contohnya Hiro Hiroyuki terus ikusu breeder pro banyak teman-teman mungkin lebih dari 15 merek pakan ada nah rata-rata untuk grow nya masih cenderung sedikit lebih kalah ya dan kualitas airnya pun sedikit lebih grow akan tetapi kita bisa berhemat dan dengan kualitas yang tidak jauh kalah dari pakan import tentunya kita masih kalah pasti teman-teman akan tetapi tidak jauh nah kedepan pasti perusahaan-perusahaan pakan lokal ini akan lebih mengupgrade produknya dari segi kualitas air serapan pakan pertumbuhan dan lain sebagainya dan yang saya pakai sehari-hari teman-teman ikusu mix Hero Oke teman-teman tips yang keempat adalah pemberian extra fooding maggot kering nah seperti tabel yang saya lampirkan di atas maggot ini banyak ya keunggulannya tinggi kandungan energi protein asam animino lemak asam serta mikrofen mengandung sifat antibiotik alami teman-teman dan kandungan protein lemak serat dan abunya juga cukup tinggi sehingga diharapkan mampu mempercepat serta menjaga bodi ikan koi mempercepat pertumbuhan antibiotik alami sehingga ikan koi tidak mudah sakit dan tidak mudah terserang virus dan bakteri teman-teman Wow manfaatnya banyak bukan dan harganya pun relatif sangat murah dan teman-teman selain harganya murah kita juga dapat membantu UMKM yang dimana rata-rata maggot ini diproduksi oleh UMKM teman-teman nah maggot ini juga disebut dengan tepung BSF Oke selain dipergunakan untuk pakan grow juga banyak dicampur pakan-pakan color yang dipergunakan untuk mempertajam warna akan tetapi itu kan kelebihannya kekurangannya ada teman-teman kalau kita tidak hati-hati memberi pakan maggot warna air kolam koi cenderung grow serta tingkat amoniaknya tinggi teman-teman karena kandungan protein yang tinggi dan kandungan lemaknya yang tinggi serta air akan menjadi sedikit lebih berminyak makanya saya garis bawah ini disini harus hati-hati dalam pemakaian extra folding maggot ini rata-rata saya rekomendasikan per minggu itu pemberian maggotnya cukup dua kali saja teman-teman dan setelah itu wajib filter filter diistirahatkan dengan cara ikan diberikan tenggang waktu untuk berpuasa sehingga filter dapat beristirahat dengan maksimal dan besoknya pengolahan amonia menjadi nitrit dan nitrat di dalam filter biologis kita berjalan dengan optimal sehingga tingkat amonia di kolam kita masih terjaga itu ya teman-teman manfaat maggot kekurangan maggot dan manfaat lainnya di tingkat sosial kita juga dapat support UMKM yang rata-rata menjual maggot ini teman-teman oke mungkin cukup sekian tidak lebih dari 10 menit jika ada salah kata jangan lupa like comment subscribe jika ada salah kata saya mohon maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati